Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di channel Koleh Nancong dan seperti biasa kita akan meng-compare 2 smartphone yaitu Samsung A50 dan Samsung A51 ya Samsung A51 yang lebih terbaru dan di kedua smartphone ini mirip ya dari mulai baterai 4000 mAh, chargernya juga sama-sama 15W dan layarnya juga sama-sama AMOLED dan sama-sama menggunakan in-display fingerprint seperti itu cuma bedanya di bagian depan ini kalau Samsung A51 ini lebih kekinian dia ada punch hole sedangkan ini masih water drop water drop apa ya? ya, water drop ya, tetesan air kayak gitu terus kamera belakangnya juga beda ini punya kamera belakang di Samsung A51 ini dia bentuknya kekinian banget ya, mirip sama iPhone gitu ya, gitu juga terus, di selain sektor itu mungkin ini perbedaan juga sih prosesor yang digunakan dari smartphone ini cuma meningkat sedikit sih ini Samsung A51 ini menggunakan Exynos 9810 sedangkan A51 ini menggunakan Exynos 9811 yang mana skor Antutu-nya mirip sih saya lihat itu mirip ini mendapatkan skor Antutu sekitar 150 ribuan dan ini juga mendapatkan skor Antutu 150 ribuan ya, gimana nggak mirip ya? memang mirip kayak Snapdragon 660 dengan Snapdragon 665 itu mirip juga dan yang saya suka dari A51 ini dia layarnya lebih lebar bukan di layar yang lebih lebar saja tapi Samsung A51 ini layarnya biasanya bukan layar sih bezelnya lebih tipis ya, bezelnya lebih tipis cuma disini saya pakai tempered glass punya Vivo V17 yang mana dia lebih kecil jadi ya kayak gini tapi kalau teman-teman lihat di video unboxingku dia bezelnya lebih tipis lebih tipis banget bahkan ini walaupun saya kasih tempered glass yang nggak cocok ini lebih ke atas daripada bezel yang di aslinya ini masih kelihatan lebih tipis daripada Samsung A50 biasa tuh dan yang saya suka dari Samsung A51 ini lagi ini dia memiliki fitur yang kayak HP-HP Note jaman dulu yaitu dia punya multi-windows bukan multi-windows sih atau shortcut ya shortcut dia memiliki shortcut seperti ini kalau kita geser di bagian kanan ini dia akan keluar shortcut kayak gini dan ini menurut saya sih penting banget untuk masuk ke aplikasi lain itu nggak usah keluar aplikasi lain jadi kalau kita mau keluar tinggal keluar aja kalau kita misalnya mau masuk ke aplikasi lain aplikasi favorit kita yang biasanya kita gunakan tinggal kita geser aja disini sudah keluar kayak gini dan yang lebih keren lagi di Samsung A51 ini ya yang ini yang paling keren yaitu dia memiliki perekam layar ha dari dulu itu Samsung nggak pernah ngasih yang namanya perekam layar mungkin karena dia menggunakan Android 10 ya ya karena dia menggunakan Android 10 mungkin dia mendapatkan pembaharuan yaitu perekam layar dari dulu itu kalau saya pilih-beli Samsung itu pasti download aplikasi untuk perekaman layar jadi Samsung kali ini dia sudah menyediakan perekam layar di bagian atas panel ini jadi keren keren banget untuk teman-teman untuk resolusi kamera di kedua smartphone ini beda di Samsung A50 ini dia memiliki resolusi kamera 32MP dan kamera wide angle nya 8MP dan kamera depth sensor nya 5MP sedangkan di Samsung A51 ini kamera utamanya 48MP kamera wide angle nya 12MP dan kamera depth sensor nya 5MP dan kamera makronya 5MP cuma di kedua smartphone ini saya ambilnya yang gak seimbang sih ini Samsung A50 ini RAM nya 4GB dan internal nya 64GB sedangkan Samsung A51 ini dia RAM nya 6GB dan internal nya 128GB untuk keseluruhan di smartphone ini mirip banget ya dari port USB type C dan juga SIM 3 ejector nya sama-sama dedicated jadi teman-teman gak usah bingung kalau mau beli setelah satu dari kedua smartphone ini dan juga yang keren dari produk Samsung itu dia memiliki super steady atau super stabil ya super stabil atau super steady yang itu membuat video kita menjadi lebih stabil dan setelah saya bandingkan kedua smartphone ini ternyata Samsung A51 ini lebih stabil daripada Samsung A50 oke gitu aja mungkin untuk harganya Samsung A50 ini sekitar 3 jutaan ya 3 juta 100 ribu mungkin dan Samsung A51 ini 4 juta 100 ribu dan selanjutnya kita akan tes foto dan perekaman videonya let's go oke ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A50 dan A51 teman-teman bisa lihat warna yang dihasilin dari kedua smartphone ini beda kalau di layarnya ya Samsung A50 ini agak cenderung ke agak warm ya agak kuning gitu kalau A51 ini agak putih cuman perbedaannya enggak kerasa banget nah kalau kayak gini kok sama warnanya kalau tadi dari depan itu enggak seperti ini warnanya coba kita puter nah kedua smartphone ini sudah memiliki stabilizer jadi hasilnya pasti enggak goncang oke ini dia perekaman kamera belakang menggunakan lensa wide angle dari Samsung A50 dan A51 nah kalau sekarang kayaknya lebih gelap punya Samsung A51 ya ini lebih terang kalau yang ini sudah lebih gelap padahal resolusinya jauh lebih besar punya Samsung A51 ini saya ngerekamnya di 1080p dan layarnya sama-sama AMOLED jadi perbedaannya kerasa coba kita puter kayak gini nah kalau kita buat lari oke ini saya ngerekam dengan super stabil atau super steady ini kalau pakai super steady ini dia pakai lensa wide kemudian di crop kalau di layar sih punya E50 ini lebih jelas banget ya punya E50 ini lebih gelap entah kenapa padahal resolusinya jauh lebih tinggi E51 dan di layar itu sama-sama tidak goncang tapi lebih stabil punya E51 kayaknya coba kita buat lari kita buat puter kayak gini dan kita buat lari oke ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung E50 dan Samsung E51 di keadaan malam walaupun resolusinya jauh beda tapi hasilnya sama kalau di layar apalagi kalau kita puter kayak gitu dan ini dia perekaman kamera belakang menggunakan lensa wide angle gelap banget ya kelihatan oke ini dia perekaman kamera depan dari Samsung E50 dan Samsung E51 kalau di layar lebih terang punya E50 dari E51 E51 bahkan warnanya lebih cenderung lebih natural punya E50 E51 itu agak pusat E51 selamat menikmati ya itu dia hasil foto dan video dari Samsung A50 dan Samsung A51 kalau menurut saya sih dari kedua smartphone ini ada kelebihan dan kekurangannya kalau kalau tadi saya lihat itu kalau di kamera depan itu lebih keren punya Samsung A50 entah lebih berwarna saja padahal settingannya saya sudah samakan ya dan itu jadi perbedaan yang aneh sih itu kalau malam kalau siang sih mirip-mirip aja sih apapalagi kamera kebelakangnya dan belakangnya itu saya lihat kok sama-sama kusam ya sama-sama kusam dari kedua smartphone ini A51 ini menangnya di malam hari ya secara dia kameranya 48MP tapi kalau kita nggak menggunakan mode malam ya sama aja sih bahkan kelihatannya kalau di layar itu lebih bagus punya A50 biasa kalau di siang hari mungkin Samsung A50 biasa ini lebih keren kamera depannya muka malamnya juga lebih keren Samsung A50 biasa tapi kalau kamera belakangnya ini saya coba gunakan untuk mode malam untuk tempat-tempat yang lumayan gelap maka yang menang pasti A51 secara itu resolusinya lebih tinggi bahkan kamera wide-anglenya saja tadi saya lihat itu mantap keren kamera wide-anglenya juga ada mode malamnya dan kamera depannya juga ada mode malamnya di Samsung A51 ini keren banget sih hasil foto dan videonya oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel kami jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe kalau suka di like kalau nggak suka diabaikan saja sampai jumpa di video unboxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh